Dari buan personel keamanan bersiaga di sejumlah titik di kota Jayapura untuk cegah situasi yang tidak diinginkan pasca penetapan status tersangka terhadap Lukas NMB. Sementara kuasa hukum Lukas NMB Roy Renning tampik bukti dan pernyataan yang dilontarkan LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau Maki. Inilah video serta beberapa foto diduga Gubernur Papua Lukas NMB sedang berada di Soleil Resort & Casino Manila, Filipina. Dan foto-foto ini diduga diambil dari kamera pengawas kasino saat Lukas NMB sedang berada di meja judi. Atas beredara foto dan video tersebut, LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Maki meyakini bahwa pria yang ada di video tersebut adalah benar Lukas NMB, Gubernur Papua, yang saat ini telah diretapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus gratifikasi proyek. Memang betul di kasino itu tapi tidak hanya di satu negara atau dua negara, bahkan tiga negara. Yaitu Singapura, Malaysia, dan Filipina. Dan itu sudah saya sampaikan kalau Filipina adalah di Soleil Resort & Casino, Entertainment City. Lalu Malaysia adalah Casino, Gertin, Highland. Terus Singapura di hotel, kok, pot, se-se-se-resort, tiga tempat itu. Nah, yang berikutnya yang kedua, katanya Pak Lukas NMB itu sakit. Tapi berdasarkan data saya, bulan April sampai bulan Agustus itu mobile perjalanan Singapura, Malaysia, Filipina, Jerman, bahkan ada yang ke Australia, dan itu bahkan pake private jet itu. Terkait video foto yang beredar dan pernyataan Boyamin Saiman, koordinator masyarakat anti-korupsi Indonesia tersebut, kuasa hukum Lukas NMB menampiknya. Maki itu siapa coba? Dia ngomong itu datanya dari mana? Dia penyidik kan? Dia penyidik kan itu Maki itu? Saya karena ini sudah masuk ke dalam hukum formal, saya tentunya berdasarkan kerja-kerja penyidik aja. Saya nggak mau teman-teman yang tidak urusan langsung dengan perkarin, nggak usah ngomong deh. Kita hormati KPK saja, gitu. Nanti kita buktikan, karena kalau kita bicara hoaks-hoaks, kasihan Pak Gubernurnya, karena Pak Gubernur ini lagi sakit. Sementara itu, ribuan personel keamanan berjaga di sejumlah titik di kota Jaipura, Papua. Untuk antisipasi gangguan keamanan pasca penetapan Lukas NMB sebagai tersangka, kasus verktifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Polisi juga pastikan situasi akan tetap kondusif dan menghimbau masyarakat untuk beraktifitas seperti biasa. Kalau aparat kepolisian sendiri, sekitar 1.500 sampai 1.800. Dan ada di Kolda, Foresta, maupun Foresta Bupaten. Kita hitung-hitung antara 1.500 sampai 5.800. Hingga saat ini, para pendukung setia Gubernur Lukas NMB masih terus beruncuk rasa tuntut penghentian penyidikan oleh KPK. Masa juga menjaga ketat rumah pribadi Lukas NMB di Koya, kota Jaipura dan menghalau setiap tamu yang hendak menemui Gubernur Papua tersebut. Tim Liputan laporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!